Jalur wisata Gucci memang sangat indah pemandangannya. Selain jalan yang berkelok tajam, menurun dan menanjak, jalur Gucci juga melewati area Bukit Kecil dan Jembatan Sungai Gung atau yang lebih dikenal Kaligung, yaitu jembatan yang memisahkan wilayah desa Karang Jambu dan Kalibapung. Setelah melewati jembatan Kaligung, pengguna jalan akan melalui tikungan yang tajam yaitu jalur letter S pertama. Kemudian jalan menanjak sepanjang kurang lebih 200 meter sampai jalur letter S ke dua. Di area jembatan sampai jalur letter S ke dua, warga sekitar menamakan area tersebut adalah Silonte. Wilayah Silonte ini konon ceritanya banyak dihuni oleh makhluk gaib, sehingga tak sedikit dari pengguna jalan sering melihat penampakan di malam hari. Berdasarkan cerita, dinamakan area Silonte karena pada zaman dulu pernah dua orang lonte atau pelacur, dibunuh dan dibuang di area ini. Lalu arwahnya gentah yang an. Hampir setiap malam arwah dua lonte ini menyetop setiap kendaraan yang melintas di wilayah tersebut. Selain dihuni dua arwah lonte tersebut, area Silonte juga dihuni oleh Tunggul Wulung. Tunggul Wulung adalah sosok kakek tua memakai ikat kepala hitam dan berbaju corak coklat tua. Dan kuda Sembrani Kuda Sembrani memiliki dua ekor sayap yang bisa terbang. Area Silonte juga menjadi ritual tempat membuang apes atau sial, yang berupa beras kuning, uang koin, ayam cemani hingga seekor kambing. Tak sedikit juga orang yang baru pertama kali melintas wilayah tersebut, melakukan ritual menyebar beras kuning dan uang koin, dengan harapan bisa melintasi area Silonte dengan selamat. Karena banyak berita yang beredar bahwa area Silonte selalu meminta korban setiap tahunnya. Ditambah seringnya kejadian kecelakaan maut di area itu, membuat orang semakin yakin bahwa area Silonte memang meminta korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!